Intro Ultraman Noah adalah sosok yang dikenal sebagai cahaya pertama di alam semesta Sekaligus salah satu dari pahlawan legendaris yang kekuatan aslinya tentu tidak perlu diragukan lagi Sebagai ultra terkuat alam semesta, Noah sangat sulit untuk beradaptasi dengan kekuatan manusia Sehingga ia hanya bisa muncul dalam bentuk yang lebih lemah seperti The Next dan Nexus Pada video kali ini, kita akan membahas kemampuan-kemampuan yang pernah digunakan oleh Noah Pertama dalam bentuk The Next, ada elbow cutter Dimana dia mengumpulkan dan menggunakan bilah energi di lengannya untuk memotong apapun Kemudian, ada kemampuan untuk memfokuskan energi pada siku dan melepaskan bilah cahaya berbentuk bulan sabit Lalu di udara, ia pun sering menggunakan skill ini untuk menjatuhkan musuhnya Saat melihat seseorang yang hampir tertimpa oleh gedung The Next segera menggunakan kecepatan super untuk bergerak ke tempat tujuan dengan tubuh yang bersinar Mirip dengan efek Quicksilver ataupun The Flash Dalam filmnya, ia sekaligus berubah ke dalam mode junis saat menggunakan teknik ini Selain The Next, Nexus juga sempat diperlihatkan menggunakan teknik ini di serial TV-nya Salah satunya saat melawan Dark Mephisto Zwei di udara Skill selanjutnya adalah Twin Lambda Slasher Ia melepaskan bilah cahaya besar berbentuk bulan sabit dari kedua tangannya yang diletakkan di dada Kemudian ditembakkan sehingga sayap The One terpotong Skill terakhir yang ia gunakan dalam film adalah Evol Ray Setelah menghasilkan aliran energi yang kuat di kedua tangannya, ia menembakannya Skill ini dapat membuat musuhnya musnah hingga pada tingkat molekuler Dikarenakan vitalitas The One sangat kuat, ia hanya menjadi debu Sehingga ia belum sepenuhnya musnah Dan inilah asal-muasal berkembang biaknya makhluk asing di bumi Masuk ke serial Nexus Di episode 2, Jun Himea berubah dan menggunakan cahaya yang dapat mengikat objek Dalam keadaan darurat, Nexus menggunakan cahaya ini untuk menyelamatkan manusia yang diculik oleh Space Beast Di episode 21, ia juga mengikat Space Beast yang hendak kabur dari Metafield dan melemparkannya kembali Jika ada yang tanya bagaimana dengan episode pertama, apakah ada skill yang keluar? Faktanya di episode pertama Nexus, demi melindungi Komon Nexus menggunakan pukulan yang awalnya mirip seperti meteor Kemudian di episode 4, seluruh tubuh Nexus bersinar merah dan dapat menghentikan musuhnya di udara Di episode ini juga menampilkan Metafield untuk pertama kalinya Dimana dengan skill ini, Nexus dapat menciptakan area khusus untuk bertarung Tanpa menarik perhatian dan meminimalkan kerusakan Area ini juga dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuannya Namun, skill ini tidak bisa digunakan saat dalam mode Unvance Kemudian ada Nexus Hurricane Yang dimana Nexus menggunakan energi telekinetik untuk menciptakan tornado besar yang mengangkat musuhnya ke udara Dan menjatuhkannya lagi sekaligus membatasi pergerakannya Selanjutnya ialah Crossray Nexus melepaskan sinar super kuat dari kedua tangannya dalam bentuk silang dengan kombinasi tangan berbentuk L Teknik ini merupakan teknik pamungkas yang banyak menghabiskan energi Sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu transformasi Di episode 5, Nexus Unvance menggunakan jurus Crossray untuk menghancurkan sayap Space Beast Namun ternyata di bentuk Junis Red dan Blue Ia juga bisa menggunakan skill ini Tapi dengan warna percikan atau sinar yang berbeda Selanjutnya Nexus punya Core Impulse Skill ini diaktifkan dengan mengeluarkan energi dari inti tubuhnya Dalam bentuk sinar energi yang sangat mengerikan Kekuatan penghancurnya lebih kuat dibanding Crossray Pada episode 7, Nexus menggunakan perisai berbentuk cincin dari energi Untuk melindungi dirinya dari serangan musuh Pernah juga ia menahan serangan listrik musuhnya Dengan perisai sambil bertransformasi menjadi Junis Blue Dan membalikkan serangan lawannya tersebut Di episode 9, Nexus menggunakan teknik Refeather Yang memungkinkannya memotong musuh dengan sinar cahaya yang sangat cepat Pernah juga ia menggunakan skill ini di udara Dengan tembakan 12 peluru cahaya Secara berturut-turut Dalam episode 24, Nexus menggunakan serangan pantulan Dengan lengannya yang menyerap serangan musuh Lalu mengubahnya menjadi energi yang kemudian ditembakkan ke arah musuh Di saat Nexus memilih dunamis ketiganya Keterampilannya pun juga berbeda dengan sebelumnya Di episode 27, dalam bentuk baru Nexus menggunakan Storm Sword Senjata pedang cahaya yang muncul dari lengannya Yang dapat membelah musuh menjadi dua Bahkan bisa mengalahkan musuh dengan sekali serang Di episode 28, Nexus menggunakan busur panah cahaya Yang berasal dari inti energi yang diproyeksikan pada lengannya Untuk menyerang musuh dengan melepaskan panah cahaya Yang memiliki presisi tinggi dan kekuatan besar Lalu di episode 35, Nexus mampu mengumpulkan energi dari luar Yang kemudian dikonversikan menjadi cahaya Kedalam kepalan tinjunya Untuk memberikan pukulan energi yang sangat kuat Di episode 34, Nexus mengeluarkan Spinning Crash Kick Yang menggabungkan kekuatan energi dengan gerakan berputar Saat kakinya menyentuh tubuh musuh Untuk memberikan kerusakan yang lebih besar Selanjutnya, di episode 36, Nexus menggunakan versi terkuat panah cahaya Dengan bentuk jangkar untuk meledakkan musuhnya secara menyeluruh Namun dari semua skill tadi Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan milik Noah dalam bentuk aslinya Serangan dasarnya saja mampu menciptakan percikan api yang setara Dengan serangan terakhir Ultraman yang lain Saat menghadapi Dark Zagi Noah menggunakan kemampuannya Dimana kedua tangannya secara bersamaan Menembakkan bilah cahaya Kemudian, ia menggunakan teknik bernama Noah Inferno Yang tinjunya dibungkus dengan api triliunan derajat Pukulan itu sampai membuat Dark Zagi keluar dari atmosfer bumi Saat Dark Zagi berada di luar angkasa Noah mengeluarkan Lightning Noah untuk mengakhiri hidup Dark Zagi Demikianlah semua kemampuan Noah sejauh ini yang telah diulas Jika ada yang ingin ditambahkan Jangan ragu untuk meninggalkan komentar Sekian pembahasan kali ini Sampai jumpa di video berikutnya